Cara kita berdiri atau cara kita postur, cara kita duduk, cara kita melakukan pekerjaan Dan yang kedua, waktunya yang harus kita perhatikan Oke, tadi si ibu dan Ola ini berkaitan dengan kaki Nah disini ada contoh ya, bahwa ini kan berkaitan dengan saraf ini dok ya Ini bisa dikatakan neuropati juga Nah ini tadi lah, kalau Ola mengalami kayak kesemutan ya, ini seperti ditusuk-tusuk Tergantung tadi kata dokter Firdaus mengenai posisi kemudian heels lamanya Yaitu tinggal masa waktu, kesemutan itu gimana mempengaruhi kondisi saraf yang lainnya Nah tadi kan pegel tuh kebas, nah ini seperti kayak diikat Kayak diikat Nah ternyata tidak hanya kaki, ya mungkin saja Anda yang di rumah tentunya pernah mengalami pegel pada bagian pinggal Pundak, pundak Iya langsung ngaku semua ya, pundak ya ya Pegel mulai dari pundak, ya bahkan leher, lalu turun ke bawah, ke punggung, pinggang Bahkan juga pegel itu bisa ke paha dan lutut atau kaki bagian bawah Nah ini yang harus diwaspadai tadi kata dokter Firdaus bahwa keluhan ini kalau dibiarkan lama bisa mengganggu dari kesehatan sarafnya dok ya Selain dua faktor yang tadi sudah saya ceritakan Usia juga mempengaruhi Oke Karena apa? Karena pada orang tua biasanya yang sudah lanjut usia mulai batas-batasin makan Mulai aktivitasnya lebih turun Sehingga nggak seperti dulu Nah ketika metabolisme badannya sudah mulai turun Banyak vitamin yang sangat mempengaruhi saraf Mulai berkurang Karena ini berkaitan saraf Ada namanya vitamin B kompleks ya Yang mempengaruhi proses metabolisme yang akhirnya membuat anda jarang atau rendahlah risiko untuk mengalami kondisi keluhan tadi Nah ini B kompleks dan jauh mana prosesnya dok mempengaruhi metabolisme? Jadi vitamin B itu suatu vitamin yang gampang hilang daripada Padahal dia sebagai enzim atau sebagai pecetus supaya dia bisa menjadi makanan buat saraf Jadi karena ada B itu jadi kuat semua tulang-tulang kita ya dok ya? Sarafnya jadi lebih Baik Nah ketika makanan sudah mulai berkurang Vitamin B nya juga kadar di dalam badan berkurang Nah mulailah Lagi kesemutan keluhan dan segala macam Dan ternyata ini sebenarnya tidak hanya usia juga kan Nggak hanya orang tua Saya yakin kayak pekerja kantoran Kemudian anda mahasiswa Bahkan remaja Ini kan aktivitasnya Nah ini resikonya apa? Jika ini dibiarkan lama Belum lagi orang tua dibiarkan lama Dengan cuek Gizi nggak diperhatikan Mengkonsumsi bahan makanan nggak diperhatikan Ini biasanya dampak yang cukup riskan untuk kondisi Ketika saraf itu dipakai terus Sedangkan makanannya tidak ditambah Kasarnya seperti itu Dia akan mulai rusak Oke Kalau sudah rusak akan memperbaikinya akan lebih sulit So kalau dia di Contoh tadi kaki Dia fungsi dari Dari saraf-saraf pada kakinya Akan lebih sulit lagi Kita perbaiki Jadi tadi yang rasanya Mulai dari telapak kaki Betis Akan terus menjalar ke Bagian atas Bagian atas yang lain Oke tergantung juga Seberapa sering organ tersebut Betul digunakan Digunakan